Jelang Hari Bakti ke-77 TNI Angkatan Udara pada 29 Juli 2024 melakukan pembersihan monumen bersejarah pesawat Dakota RI 002 yang menjadi ikon kota Pangkalan Bun bernama Taman Palagan Sambi yang berada di kawasan Taman Kota Bundaran Pancasila, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pembersihan area Taman Palagan Sambi dan area monumen pesawat Dakota RI 002 dibantu anggota Damkar, BPBD, dan DLH Kota Waringin Barat. Suburnya tanaman dan pohon peneduh yang ada di area monumen menghalangi pandangan sehingga harus dipangkas agar monumen pesawat dapat terlihat dengan jelas oleh warga yang melintas di sepanjang Jalan Iskandar. Berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Hari Bakti ke-77 TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar yang merupakan pangkalan TNI Angkatan Udara satu-satunya di Kalimantan Tengah yang bermarkas di Pangkalan Bun dan salah satu giatnya melakukan pembersihan monumen bersejarah pesawat Dakota RI 002 yang pernah digunakan untuk terjun payung pertama kalinya di Indonesia pada saat perang kemerdekaan oleh almarhum Cilik Riwut dan rekan-rekannya di Perkampungan Dayak Desa Sambi Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kota Waringin Barat. Pagi ini tadi kita mulai jam 8 sampai dengan saat ini kita melaksanakan kegiatan pembersihan sekaligus pencucian pesawat di Dakota RI 002 yang mana kita tahu ini sebagai landmark salah satu icon Kota Waringin Barat. Nah ada pun kegiatan bisa dilihat kondisi saat ini kita bersinergi antara TNI AU, BBBD lalu Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP dan Damkar melaksanakan pembersihan bersama dengan harapan kita menjaga kebersihan, menjaga kondisi yang mana monumen ini bisa dilihat ataupun dipunjungi oleh masyarakat dengan tujuan tidak lupa hentinya ini memupuk kebersamaan antara instansi baik TNI AU dan instansi terkait. Dari Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Rudy Bintoro melaporkan untuk Sampi TV. Terima kasih telah menonton!